Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Kuda laut sebenarnya masuk dalam keluarga ikan dan hidup di laut yang cukup dalam. Hewan ini memiliki ukuran cukup kecil, yakni mulai dari 16 mm hingga 35 cm. Tentu ukuran ini akan sangat berbeda dengan kuda darat. Namun memang secara bentuk, kuda laut memiliki bentuk kepala yang mirip dengan kuda-kuda yang kita pahami sebelumnya. Nah, di dunia ada beberapa jenis kuda laut yang tampak indah. Memang, karena ukurannya kuda laut termasuk hewan yang lucu dan seringkali dijadikan ikan hias. Namun sebenarnya ada beberapa spesies kuda laut yang masuk dalam kategori langka karena jumlah populasinya yang terus menurun dan hampir punah di beberapa negara. Berikut ini adalah 5 jenis kuda laut versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Brazilian Seahorse. Spesies kuda laut pertama yang sangat menarik untuk dilihat adalah Brazilian Seahorse. Nama hewan ini unik dan disenderikan pada habitat aslinya, yakni berada di lautan negara Brazil. Nah, Brazilian Seahorse sangat menarik dengan warna kuning yang begitu cantik. Hampir seluruh tubuh Brazilian Seahorse memiliki warna yang identik dengan Brazil tersebut. Eh, identik dengan Brazil tersebut. Eh, salah. Yang kedua, Thorny Seahorse. Salah satu jenis kuda laut yang juga cukup menarik adalah Thorny Seahorse. Seperti namanya, Thorny Seahorse memiliki thorn atau duri yang tampak seperti tanduk di bagian kepalanya. Entah apa fungsinya, duri ini seakan menjadi antena bagi Thorny Seahorse untuk mendeteksi adanya musuh di sekitarnya. Nah, kuda laut yang hidup di sekitar laut Amazon ini memiliki warna yang indah dengan balutan warna merah cenderung coklat. Dalam perkembangannya, Thorny Seahorse memiliki ukuran tubuh hingga mencapai sekitar 17 cm. Yang ketiga, Great Seahorse. Seperti namanya, Great Seahorse adalah spesies kuda laut yang paling kuat. Kekuatan kuda laut ini bisa dilihat dari perkembangan ukuran badannya. Dalam perkembangannya, Great Seahorse bisa hidup dan bertumbuh dengan ukuran hingga 28 cm. Untuk ukuran kuda laut, ukuran tubuh Great Horse ini termasuk yang paling besar di antara lainnya. Selain ukuran tubuh yang besar, untuk ukuran kuda laut, Great Seahorse adalah salah satu jenis kuda laut yang paling unik dan paling indah. Yang keempat, Dwarf Seahorse. Spesies ini disebut sebagai kuda laut kerdil yang berasal dari namanya Dwarf. Penyebutan ini tidak salah karena faktanya Dwarf Seahorse memang memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan spesies kuda laut lainnya. Dalam perkembangannya, Dwarf Seahorse hanya memiliki panjang tubuh sekitar 5 cm saja. Namun meskipun kurangnya, maksud kami ukurannya cukup kecil, Dwarf Seahorse memiliki keindahan yang begitu mengagumkan. Yang kelima, Line Seahorse. Jenis kuda laut lain yang patuh diketahui adalah Line Seahorse. Spesies ini menjadi salah satu jenis kuda laut dengan ukuran yang cukup besar. Berasal dari taksonomi Hippocampus Erectus. Line Seahorse mampu tumbuh dengan panjang badan hingga 19 cm. Tidak hanya itu, Line Seahorse juga memiliki keunikan lainnya. Tubuh kuda laut ini memiliki garis-garis yang unik, sedangkan warna umum pada tubuhnya adalah coklat bening dan cenderung transparan di beberapa bagian tubuh. Demikiannya ulasan 5 jenis kuda laut versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.